Baik sahabat PU, saat ini kita sudah berada di lantai 3 dan masih bersama dengan Pak Gittoni dan kita mau langsung ulas ruangan-ruangan yang berada di dalam gedung lantai 3 ini sahabat PU. Bapak, monggo Pak kita masuk, kita ulas yang ada di dalam. Pak rencananya ini untuk ruang apa saja Pak? Ini nanti dari bagian tahap 1 untuk ruang laboratorium, tempat tinggal santri atau dom ya, atau kopong biasanya namanya. Dan aktivitas-aktivitas rekreasi yang paling depan itu. Jadi laboratorium, terus perpustakaan, dan satu lagi untuk rekreasi santri. Dan ini lantai 3, lantai paling tinggi di gedung ini Pak? Betul, persis. Untuk tahap 1 ini paling tinggi, lantai 3. Masih proses penyelesaian ya. Oh baik Pak. Saya mohon doanya setengah tahun lagi selesai, sebelum ajaran tahun 2004 ya. Mulan Juli masih ada 8 bulan lagi. Oh baik Pak. Ini ada ruang yang sangat luas, kemudian ini ada, apakah ini ruang kelas atau bagaimana Pak yang ada di belakang ini? Bukan, kalau ruang kelas ada di lantai 2, kalau ini untuk tidur santri. Oh ke depan untuk? Iya, nanti disekatnya. Oh oke. Disekat seperti di lantai 2. Oh mungkin di interiornya gitu? Iya betul. Atau nanti juga akan dipasangnya dengan bataringan seperti ini? Persis, ada bataringan seperti ini. Akan disekat-sekat. Kalau yang di belakang itu Pak, masih ada ruangan lagi? Atau mungkin karena ini di lantai 3, ada penampungan air atau apa gitu misalnya ada? Ada pengolahan air bersih, air bersih kita siap minum dengan diolah dan bisa disalurkan langsung ke santri di lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 ini sendiri. Kita mengolah air, sepun air kita sudah bersih, kita mengolah air dengan water treatment ya. Oh berarti sama halnya, jadi air yang masuk diolah, air yang keluar pun diolah ya Pak ya? Di sini ya? Oh luar biasa. Masya Allah. Air yang keluar mau ke drainase penduduk itu kita olah. Olah. Jadi kita peduli lingkungan, katanya kalau kita peduli lingkungan maka lingkungan akan melindungi dan mencintai kita. Oke baik, ini di lantai 3, gedung untuk peruntukan SMP ya Pak. SMP Albaja Anahal Boarding School khusus Putri. Jadi menginap di sini Pak. Oke jadi sahabat PU, jadi dimulai dari gedung yang benar-benar desainnya masa depan, didesain dengan cukup kokoh kalau saya lihat dari konstruksinya, apalagi arsitekturalnya menarik sekali sahabat PU. Jadi ini siap untuk mencetak santriwati, santriwati ya Pak ya? Betul, santriwati yang ikut melestarikan alam semesta. Masya Allah. Ya udah Pak, saya mohon izin untuk mereview secara desain maupun konstruksi dari bangunan ini, khususnya di lantai 3 ini boleh Pak? Oh silahkan, silahkan. Oh makasih Pak Ajitoni. Mohon izin dulu Pak. Ya makasih Pak. Ya makasih Pak. Ya silahkan. Oke, sahabat PU saya masih berada di lantai 3 gedung SMP-nya Albahjah Anahal, sahabat PU. Kita mau bahas dari sisi strukturalnya maupun desainnya, sahabat PU. Jadi di lantai 3 ini kita bisa menemukan luasan plat dak lantai yang cukup luas, sahabat PU. Ya bayangin. Jadi di struktural gedung ini itu banyak bermain bentang-bentang lebar, sahabat PU. Bayangin dari ujung sebelah kanan saya sampai ke ujung sebelah kiri saya ini hanya ada 3 kolom utama atau kolom strukturnya, sahabat PU. Dan kita bisa bayangin ya, sahabat PU silahkan sekalakan pakai badan saya saja. Tuh. Saya tuh segininya dari ukuran kolom di lantai 3. Bahkan bayangin sahabat PU ini adalah kolom di lantai 3 yang diatasnya hanya untuk menyanggah konstruksi atap, sahabat PU. Jadi menurut kami juga, Nukroho PU dan tim, bahwa bangunan ini insya Allah akan kuat untuk menopang segala aktivitas yang berada di pondok pesantren maupun di SMP ini, sahabat PU. Kemudian tadi sekilas di depan kita sudah melihat bahwa plat dak lantai di sini itu dicorh dengan mempergunakan dak bondek, sahabat PU yang dikombinasi dengan besi Wermes. Kemudian dicorh dan sekarang sudah jadi seperti ini, setelah ini tahapan berikutnya nanti akan dipasangi dengan homogeneo style atau granit. Namun nanti, karena proses penyelesaian bangunan itu dimulai dari atas terlebih dahulu. Kita bahas dari paling atas. Atap dari gedung ini mempergunakan atap on the line. Seiring berjalannya waktu, atap spandex sudah mulai tidak dipakai lagi karena dia panas, berisik kalau hujan. Kemudian atap esbes apa lagi? Sekarang esbes seharusnya sudah mulai dihindari karena atap tersebut itu berbahaya untuk kesehatan penghuni di dalam sebuah rumah atau ruangan yang ada di bawahnya. Kemudian yang saat ini sedang populer, terutama untuk atap-atap bangunan dengan bentang lebar dengan kemiringan yang cukup landai, itu ada atap alderon atau atap UPVC dan satu lagi adalah ini. Ini adalah atap on the line sahabat PU. Bentuknya atau lekukannya seperti lekukannya atap esbes namun ini penyebutannya adalah atap on the line. Atap on the line ini dirangka dengan konstruksi bajaringan sahabat PU. Yang kalau kita skala dari sini, jarak antar kuda-kuda bajaringannya ini ada di sekitaran 1 meteran sahabat PU. Dan salah satu kelebihan atap-atap lembaran panjang seperti ini, itu dia bisa diterapkan untuk kemiringan-kemiringan atap yang cukup landai. Bergeser ke bawahnya, yang menyangga konstruksi atap bajaringan ini terdapat besi-besi kanal C sahabat PU. Ini kalau kita dimensi dengan mempergunakan konstruksi beton bertulang atau balok beton bertulang, itu dimensinya akan muncul balok yang besar sekali sahabat PU. Nah solusinya adalah dengan mempergunakan balok yang terbuat dari besi. Bisa pakai besi kanal C seperti ini atau bisa juga pakai besi WF sahabat PU. Jadi besi WF ini yang menyangga atau yang berfungsi sebagai balok-balok gantung yang menyangga rangka atap di atasnya, yang menyangga penutup atap di atasnya. Oke sahabat PU dan ini adalah kabel yang dipakai di instalasi kelistrikan gedung ini sahabat PU. Sudah jelas ini adalah kabel NYM sahabat PU dan ini pakai produk dari Supreme. Ukurannya yang 2,5 dan terdapat 3 kabel di dalamnya atau 3 x 2,5 mm sahabat PU. Ini juga sering dipakai di proyek-proyeknya Deguruho PU. Dan tentu ada jenis kabel yang lain misalnya ini sahabat PU. Ini dia nih. Ini yang isinya 2 sahabat PU ya. Ini 2 x 2,5. Ya seperti itu. Dan di setiap kabel-kabel ini itu dibungkus dengan pipa. Seperti ini. Untuk keamanan instalasi. Tentu di tiap-tiap sambungannya itu dibalut dengan tidus. Di sambungan tiap-tiap instalasi perkabelannya. Kemudian untuk penyekat ruangnya sahabat PU mempergunakan bataringan seperti ini. Bataringannya ini yang ketebalannya di 10 cm ya. 10 cm ini nanti ketika di plaster ya di aci kemudian dicat jadinya kurang lebih di 15 cm untuk ketebalan dindingnya. Dan perlu saya ingatkan lagi bahwa penyekat ruang seperti ini tujuannya bukan untuk menahan bebannya. Yang menahan beban adalah kolom ini, kolom itu dan segala jenis balok yang berada di atasnya. Adapun dinding-dinding ini hanya berfungsi sebagai penyekat ruang. Ruang adalah sebuah area yang dibatasi oleh dinding-dinding di sekitarnya. Itu yang didamakan ruang. Nah batas-batas dinding itu yang didamakan dengan dinding itu tadi. Hanya untuk menjadi penyekat ruang sahabat PU. Kemudian setelah dipasangi bataringan seperti ini, berlanjut ke pekerjaan kamprotan. Ini ya, ini pekerjaan kamprotan sahabat PU ya. Setelah dikamprot ya, kemudian dipasang kepalaan plasteran seperti ini. Ya dibuat lajur-lajur ya. Lajur-lajur seperti ini tentu sudah ditimbang dulu. Dilot dulu atau diplam dulu pakai water pass ya. Yang dijadikan acuan pekerjaan plasteran ya. Tuh, jaraknya kurang lebih 1 meteran. Atau menyesuaikan panjang daripada jidar tukang yang mengerjakan proyek ini. Selebihnya tinggal diisi aja dengan isian plasteran hingga jadinya seperti ini. Kemudian nanti setelah ini kering akan langsung diaci. Kemudian acian tersebut kering maka akan lanjut di pekerjaan pengecatan sahabat PU. Sekarang kita ke belakang kita tengok instalasi air yang nanti akan difungsikan di gedung ini ya sahabat PU ya. Kalau keseluruhan yang ada di sini saya sudah menjelaskan terkait kolom struktur, dindingnya, rangka atapnya, jenis atapnya. Ya, kami sudah jelasin semuanya. Oh, ada yang ketinggalan. Ada bukaan-bukaan di sini sahabat PU ya. Ini nanti yang akan dijadikan sebagai jendela maupun bukaan pintu sahabat PU. Dan juga ini ya, ini nanti akan dijadikan bukaan-bukaan untuk jendela. Karena ini adalah ruang publik maka perlu banyak bukaan-bukaan jendela sahabat PU. Untuk sirkulasi udara maupun cahaya yang keluar masuk di dalam bangunan ini sahabat PU. Sekarang kita ke belakang. Informasinya ada sebuah sistem penyaringan air yang bagus di bangunan gedung ini sahabat PU. Nah, ini dia. Di sini ada dua jenis tanki air sahabat PU. Yang mana jenis yang pertama adalah yang tanki air pada umumnya atau yang terbuat dari PVC sahabat PU atau plastik sebut saya seperti itu ya. Yang umum dipergunakan produk dari penguin. Ini kapasitasnya yang 2000 liter sahabat PU. Ya wajar sih karena kegunaannya untuk pondok pesantren ya. Kemudian plus dudukannya. Nah ini dudukannya terbuat dari besi-besi siku sahabat PU. Besi-besi siku yang dikombinasi dengan besi-besi hollow. Hollow-nya hollow ukuran 5-10 ini sahabat PU ya. Dan juga besi-besi sikunya ini siku yang ukuran 4x4 sepertinya sahabat PU ya. Siku-sikunya. Kemudian di sini juga terdapat tanki air penguin yang stainless. Yang masing-masing tanki ini itu kapasitasnya adalah yang 2000 liter juga sahabat PU. Ini 2000 liter dan ini 2000 liter. Kemudian kalau yang penguin yang stainless seperti ini kaki-kakinya ini memang sudah disediakan oleh pabrikan sahabat PU. Jadi pada saat peletakannya di pekerjaan sipilnya hanya perlu membuatkan dudukan-dudukan seperti ini. Ya. Kemudian instalasi pemipaan yang dipakai. Tentu pakai pipa-pipa PVC yang disambung menyambung ya dengan keni-keninya ya sahabat PU ya. Kemudian di sini terdapat sistem filtrasi. Nah ini yang menarik nih sahabat PU. Air yang sebenarnya masuk sudah bersih masih difilter lagi supaya keluarnya benar-benar bersih lagi dan aman dipergunakan untuk seluruh siswa-siswi maupun seluruh santriwati yang ada di powder pesantren maupun SMP ini sahabat PU. Baik sahabat PU saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai konstruksi dan juga sedikit tentang desain di lantai tiga bangunan SMP Al-Bahjah Anahal ini. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat pembangun. Oke baik sahabat PU saat ini kami sedang berada di kantornya SMP Al-Bahjah Anahal dan masih dengan Bapak Aji Tony kita akan berdiskusi atau ngobrol terkait hal yang belum sempat kita obrolin pada saat kita keliling-keliling area pendek pesantren ini sahabat PU. Mungkin yang mau saya tanyakan yang pertama ini Bapak terkait dengan awal mula pendirian SMP Al-Bahjah Anahal ini seperti apa Pak? Jadi sebelum ini jadi SMP Al-Bahjah Anahal ini dulu adalah pondok pesantren. Pondok Tafis Halpar Quran dan Tafakuh. Tafakuh itu kita kuning. Ada kurang lebih 78 santri yang sudah mondok di sini selama kurang lebih 3 tahun 4 tahun ya pondok di operasi. Kemudian dengan kemajuan ataupun perubahan waktu ada keinginan karena ini lokasinya strategisi antara Alam Sutra dan Pintaro Jaya dan kita di atit sekolah-sekolah modern sekolah-sekolah bagus kita mau meningkatkan ini menjadi sekolah formal boarding. Boarding. Boarding itu berarti menginap. Belajarnya 24 jam. Bukan full disk ya tapi 24 jam in English and Arabic ya. Jadi communication in English karena kita standarnya adalah Cambridge Curriculum. Connected 160 country ya. And connected 10.000 school around the world ya. Jadi kita tersambung dengan 10.000 sekolah di 164 negara ya. Insya Allah after pas the exam mind siswa kami siap think globally, act locally ya. Itu ya sebenarnya. Jadi acara dari SMP Al-Baja'an Ahli ini selain membuka kesempatan orang-orang dari kalangan menengah ke atas, nanti juga untuk mensubsidi pondok-pondok kami yang Tafis atau Tafakuh yang tidak berbayar. Sehingga subsidi silang hasil dari sini. Itu asal mulainya. Berarti kalau dari letak sebenarnya masuk di kota Tangerang atau Tangerang Selatan? Ini masuk kota Tangerang ya. Karena ini dari Kecamatan Kunjiran ya. Wilayah Kunjiran itu masuk kota Tangerang. Namun terjangkau juga lah ya Pak. Dari Tangerang Selatan terjangkau, Tangerang terjangkau, Jakarta terjangkau juga gitu ya Pak ya. Oke baik. Kemudian sekilas saya sempat cari tahu tentang SMP Al-Baja'an Ahli'an Ahli'an. Ini saya seperti melihat ada figur yang sering saya dengarkan. Tau siahnya itu ada Buya Yahya. Dan di belakangnya sepertinya ada fotonya Mas Ipu Santose atau Pak Ipu. Itu seperti apa? Jadi sekolah SMP Al-Baja'an Ahli'an di bawah asuhan guru mulia Buya Yahya. Yaitu Al-Baja'an yang ada di Cerebon ya. Jadi Insya'Allah manhajiannya, akhlakul karimahnya, anak-anak kita akan santun, mulia, selain pinter berbahasa Inggris, mereka pinter dalam ilmu-ilmu sains, tapi mereka juga punya akhlakul karimah. Mereka sukses di dunia, kaya raya di dunia, kaya raya di surga. Dan mereka juga ikut melestarikan alam semesta. Intinya itu. Jadi itu dari Buya Yahya sebagai pembimbing dan pembina kami. Selain itu disupport juga oleh Mas Ipu Santoso, yaitu motivator lima benua. Insya'Allah hanya, bukan hanya santri putrinya aja yang masuk kelas. Nanti orang tuanya juga masuk kelas. Jari wira usaha juga Pak Ibu. Jari wira usaha. Karena memang Indonesia ini sedikit ketertinggal. Kalau kita lihat Singapur itu kan hampir 9% dari penduduknya adalah entrepreneur. Maka dia menjadi negara dengan income per kapitanya nomor 1. Indonesia itu baru 3%. Maka-maka dari SMP Al-Bajah ini nanti mendorong santri-santri ataupun siswa-siswa yang punya jiwa wira usaha. Seperti our prophet ya, Nabi Muhammad SAW adalah seorang entrepreneur. Istrinya juga entrepreneur ya. Masya'Allah. Baik, ini penduduk pesantaran khusus putri. Terus ngomong-ngomong, kapan nih Pak mulai dibuka pendaftaran untuk bisa sekolah di sini? Betul. Jadi pendaftarannya sudah dimulai bulan September ini. Kami sudah ada yang beberapa yang pendaftar. Kami tutup Desember. Dan untuk pendaftar bulan September dan Oktober itu ada potongan biaya hampir 50% ya. Khusus untuk pendaftar pertama, 10 pertama itu ada potongan 50%. Dan kita mulai belajar di bulan Juli tahun 2024. Tahun besok berarti ya Pak? Iya, tanggah jalan baru. Kita lagi take video ini pada bulan September 2023. Berarti pendaftaran sudah dibuka? Sudah dibuka. Sudah ada yang daftar beberapa. Oke, baik. Kalau ada yang mau tahu informasi lebih lanjut tentang SMP Al-Bajah Anahal ini, berarti bisa hubungi di seluruh sosial medianya ya Pak ya? Persis. Ini di sini ada website-nya, ada sahabat BU, kemudian ada Instagram-nya. Itu Instagram-nya ada di at SMP underscore Al-Bajah underscore Anahal ya. Kemudian Facebook-nya juga sama ya, SMP Al-Bajah Anahal. TikTok-nya juga ada, sahabat BU, YouTube-nya juga ada, SMP Al-Bajah Anahal. Twitter-nya juga ada. Nah, itu juga saya coba sebutin nih untuk alamatnya. Jadi alamat SMP Al-Bajah Anahal ini itu ada di Komplek Duta Bintaro, Jalan Ubud 2, RT1 RW12, Kelurahan Kuncirang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Baik, seperti itu Pak Haji Tony mungkin ada yang mau disampaikan untuk terakhir sebelum kita menutup video kita kali ini Pak. Insya Allah, kalau kita bergabung sesuai dengan pesan dari Guru Mulia Biyah Yahya, kalau kita bergabung kepada pondok yang sudah eksis, established, itu sudah biasa. Tapi kalau bergabung sama pondok yang baru, berarti kita menjadi pejuang-pejuang, Rasulullah ikut mendirikan dan ikut berjuang dalam pendirian pondok. Mari hadiri dan bergabung, santri-santri putri, Bapak Ibu yang punya santri, punya anak, untuk mendaftar di SMP Al-Bajah Anahal. To be optimistic in facing the future. Think globally and act locally. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Haji Tony sudah memberi kami wawasan baru, terus juga sudah menemani saya untuk berkeliling di rencana pembangunan pondok maupun SMP di Al-Bajah Anahal ini. Saya pikir demikian sahabat PU yang dapat kami sampaikan. Semoga menginstiprasi para sahabat PU semua dan para penonton semuanya. Jangan lupa subscribe ya untuk yang belum subscribe agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ada kaitannya tentunya dengan bangun rumah dan renovasi dan juga membangun generasi-generasi muda seperti saat ini. Tetap semangat membangun sahabat PU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam.